Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel FreeverseNet Sahabat subscriber semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan dilancarkan isinya Kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial Bagaimana cara konfigurasi dan cara setting modem D-Link DIR 612 versi A1 dengan mode BPOE Namun sebelum lanjut ke video tutorialnya Bagi kalian yang belum support channel ini Like video ini, share ke media sosial kalian Dan tentunya klik tombol subscribe dan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi dan video tutorial menarik lainnya dari kami Oke sahabat subscriber Langkah yang pertama cara setting atau konfigurasi router D-Link DR 612 warna putih versi A1 Yang pertama kita harus mengkoneksikan terlebih dahulu smartphone atau HP kita ke router yang akan kita setting Kemudian kita pilih D-Link E580 atau sesuai dengan versi yang kalian miliki Dan untuk password silahkan lihat di tulisan di belakang routernya Karena HP saya sudah terkoneksi sebelumnya maka saya tidak perlu memasukkan password kembali Kemudian kita masuk ke Google Chrome Kita detikkan disini IP defaultnya yaitu 192.168.0.1 Kemudian masuk Nah jika muncul tampilan seperti ini Tidak usah khawatir Kita langsung Kita langsung pencet Tombol lanjutkan Kemudian disini Lanjutkan ke 192.168.0.1 Dan muncullah tampilan seperti ini Nah setelah muncul tampilan seperti ini Login page seperti ini Kita masukkan admin passwordnya yaitu admin dengan huruf kecil semuanya Kemudian login Setelah muncul tampilan seperti ini Karena disini internet masih disconnect Kita akan setting atau konfigurasi router ini dengan mode BPPoE Kita masuk ke setting Sebelah sini Kemudian kita pilih internet Setelah itu Di bagian my internet connection Di HCP atau dynamic IP ini Kita ubah menjadi BPPoE Dan kita masukkan username dan password yang sudah dibuat di mikrotik Nah jika kalian bingung username dan passwordnya Silahkan tanyakan ke ISP yang kalian ikuti Atau silahkan kalian cek di mikrotik kalian masing-masing Jika kalian memiliki mikrotik Disini akan saya isi sesuai dengan klien yang saya miliki Di PPP secret yang saya miliki di mikrotik Misalkan disini saya isi admin Kemudian disini juga admin Kemudian kita save Oke kita tunggu sampai selesai Dan jika sudah selesai Maka otomatis router yang kita setting D-Link DR612 Otomatis sudah berubah menjadi mode BPPoE Dan sudah bisa digunakan untuk mengakses internet Oke sahabat subscriber Demikian tutorial dari kami Bagaimana cara konfigurasi dan cara setting modem D-Link DR612 Versi A1 Dengan mode BPPoE Terima kasih sudah menonton video ini Bagi kalian yang belum support channel ini Like video ini Share ke media sosial kalian Dan tentunya Klik tombol subscribe dan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Informasi dan video tutorial menarik Lainnya dari kami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.